Hai oleh jadi kali ini ceritanya itu mengganti touchscreen Samsung apa ya lu bagi Samsung ya pokoknya ada di judul ya jadi ceritanya itu gitu mau ganti LCD ya iya tidak gini mengganti touchscreen Samsung itu dan untuk penggantiannya tuh itu kalau kagak lupa linknya ada di deskripsi ya link tokonya soalnya bukan gue yang beli barang ya jadi itu gitu cuma pasang doang ya nanti kalau linknya gue ya kalau linknya tahu gue pasti simpen di deskripsi video ya jadi silahkan cek aja di deskripsi ya kalau ada lebih inget ya kalau nggak inget ketika nggak ada di deskripsi ya Nah ini dia si LCD nya isi kita si screennya ya dan boxingnya penasaran itu gue sih cuma bisa pesan doang itu bisa ya lumayanlah pasang-pasang ya jadi kontennya siapa tuju kalian semua ada yang mau ngeganti gitu ini untuk ke bubblewap ya pakai bubblewap untuk si packing aja sih kemasan kemasan packing biar amannya tadi gue packingnya bagus juga ya pakai kotak lagi pakai dus lagi gitu biar kadah kena tenihan-tenihan gitu ya dan untuk harga ke touch screennya ini tuh kalau kok besalah 33.000 ya dan itu belinya tuh kayaknya sih dari Lazada ya soalnya ada tulisan Lazada ini dikasih Samsung redwash Samsung berada atau ada tipnya touch screen Samsung GT 7106 ya Grand 2 ya Oh Grand 2 Black ya Oh berarti itu Samsung Grand 2 juga wes ya rupa sudah dua soket yang utama tuh ada isinya yang ke touch screen dan itu ada setulih tanpa isi ya kayaknya situ ground ya atau masa ya tapi ya kagak juga tahu juga sih Oke kita tempelin ya kita lihat kita pasang si soket soketnya ya ke si eh si soket ke jalur soket LCD ya soalnya si soketnya tuh nempel di soket LCD gitu si soket tentunya tuh tuh apa kita tentu ya nempelnya di soket LCD jadi dia sini tuh ada sekitar lagi buat nempelin soket touchscreen ya soket 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 gitu ya tapi ya Allah pasti pahamlah nah sekarang kita pasang lagi tuh aja kita pasang dulu ya nah tadi ada pasang dan semuanya berhasil gitu menyala ya sepatu aja ya kalian semuanya pengen ngga ganti yang pengen ganti touch screen dan kebetulan nombor video ini dan kemudian bisa ngasih informasi aja gitu guys ya buat nyari barangnya gitu nah jadi tes soket lagi guys ya kita pasang dua kayaknya situ soket emas agar the ground ya Nah itu toko online juga banyak sih guys ya juga dari toko online kasih belanja juga dari toko online guys ya soalnya harganya tuh miring-miringnya kalau di tempat gue tuh harganya tuh ya lumayan mahal-mahal juga sih sama apa asus aja asus Zenfone gua atau Zenfone C lupa aja yang seukuran itu toskin sebuah gitu tuh 100 ribu gitu guys ya coba banget harganya Oke sudah dipasang ya Sekarang tinggal kita pasang lagi ke tuh apalagi ya mau kita pasang mesin dulu guys ya menutup mesinnya kita pasang dulu biasanya tuh ada mesin lagi ya mesin lagi itu kan mesinnya ya mesin mesinnya kita pasang dulu di sip remnya ya sip remnya kebetulan itu tuh jadi sip rem mesin tuh nempel di frame lcd ya jadi saya sih gitu di semua premnya tuh semuanya mesin ternempel itu kayaknya sih bisa juga ya dicopotin cuman kalau terlalu resiko gitu takutnya ada fleksibel lagi yang kecongkel kan soalnya penyelesaiannya masih hidup ya meminimalisir saja ya jadi ya begini aja di langsungin aja ya Nah sekarang itu coba bawa dulu ya sih itu itu ada dua bau lagi jadi itu bau nya tuh buat nempelin si mesinnya guys ya Nah atas si mesin diprem itu teyat di sip remnya itu ada itu tuh di sip remnya gitu ya gimana sini ngomongnya ya Nah jadi bau nya kita pasangin dulu ya pesnya lewang guys terbentuk bentar nah bau nya kita pasang weh sudah rekat ke bagian atas kita saya rekatin dulu nah sudah pol ya atau kita lihat lagi siapa ditekutnya ada yang nyangkut-nyangkut tempel nempel atau bagaimana ya Nah sekarang kita coba ke pasang baterai guys ya dia coba hidupin dan mudah-mudahan ini bisa berfungsi dengan baik itu ya Nah itu sih baterainya kita pasang dulu ya kita pasin dulu ya Nah udah pas ya ini kalau udah pas kita si baterainya kita coba bentar 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 ini kurang pasti geser-geser ya si baterainya tuh kalau kita coba ganjal dulu ya di tangsel gas jadi kita ganjal supaya kegang ngegeser ya si baterainya kita coba hidupin ya oke ada tulisannya tuh Samsung Grand Prime kita tunggu dulu si bootingnya sampai selesai ya guys itu bootingnya dulu ya ya Hai kuno-kurat-kurat yang Oke udah nyala dan kita coba gisir nah berdua-duanya tuh screen itu berfungsi dengan baik ke situ dan kecil awalnya tuh ini tuh tombol backnya back button sama yang paling kiri kalau bisa disentuh ya oke kebutuhan tempatku itu lagi hujan lagi jadi kalau record suara gemercik air ya maulup saja lah saya gue nih di luar ruangan terbuka gitu nah tetap mau ditunya kegak fungsi dan sekarang sudah berfungsi dengan baik ya pokoknya Cus ya Oke thanks for watching baca nonton-nonton dan like comment subscribe see you next time see you next videos ya ya Cus dan Assalamualaikum warahmatullahi guys you may just subscribe